Selamat pagi murid-murid, apa kabar semua, cikgu harap kamu semua sehat-sehat ya. Hari ini bimbingan cikgu berdasarkan buku teks ya, cikgu berharap kamu tolong keluarkan buku teks. Muka muka surat 123. Cikgu akan membimbing kamu aktiviti hari ini lebih kepada bertutup. Dimana murid kena buka mulut dan cakap rakam dan antar kepada cikgu. Pasal kamu duduk di rumah, tak cakap dalam bahasa Melayu kan. Cikgu berharap hari ini kamu cuba bercakap dalam bahasa Melayu rekod dan antar. Apa yang kamu perlu bercakap, apa yang kamu perlu rakam. Itu cikgu akan bimbing kamu. Sudah keluarkan buku teks, buka muka surat 123. Seperti mana tertera dalam slide. Kamu buka muka surat 125. Eh 25 pula, 23. Sudah? Kalau kamu dah keluarkan buku kamu. Okay. Muka surat 123 berkaitan dengan satu gambar dimana ada situasi dia. Sebab ada sebuah bisikal yang rantainya telah putus. Okay, rantainya telah putus. Ada perbualan diantara dua orang rakan. Okay. Ada gambar mulut ni kan. Di sini kamu kena bagi jawapan kamu sendiri. Okay. Sebelum kita masuk, kamu kena baca perkara kenyataan di dalam buku teks kamu yang berwarna merah ni. Okay. Di mana besi berkarat. Besi berkarat apabila terdedah pada air dan udara. Maka air na tani udara na kata. Seringlah. Kalau ia terdedah, maka dia akan berkarat. Kita lihat. Tajuk adalah cerdik sains. Berkaitan dengan sains. Papi gara ini berkaitan dengan sains. Di mana benda yang boleh berkarat. Bagaimana benda boleh berkarat? Benda itu kalau terdedah pada udara dan air, besi kalau terdedah pada air. Dan udara akan menyebabkan ia berkarat. Bagaimana kita menelakkan daripada benda ini berkarat? Kita cuba masuk dengar dan bagi respon pada perbualan ini. Begini caranya. Aidil, mengapa rantai bisikal itu terputus? Ini pertanyaan. Ayat pertanyaan. Dia tanya kepada Aidil, mengapakah rantai bisikal itu terputus? Rantai bisikal ini, rantai bisikal. Mengapa dia terputus? Maka jawapan Aidil. Jawapan Aidil, rantai bisikal itu terputus kerana karat. Rantai bisikal itu terputus kerana karat. Bagaimanakah? Soalan kedua pula. Daripada rakan Aidil. Bagaimanakah rantai bisikal itu boleh berkarat? Soalan dia, bagaimana? Bagaimana nak ia pedih? Ya, Tama Lewandri ia pedih. Ia pedih, karat pedih juga. Bagaimanakah rantai bisikal itu boleh berkarat? Jawapan Aidil, rantai bisikal itu boleh berkarat kerana terdedah pada air dan udara dalam tempoh yang lama. Rantai bisikal itu boleh berkarat kerana terdedah pada air dan udara dalam tempoh masa yang selama. Apakah Rantai bisikal itu berkarat? Berkarat. 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 Berkarat berkarat. Rantai bisikal itu boleh berkarat kerana terdedah pada air dan udara Dalam tempoh masa yang lama Mengapakah kamu membubuh minyak pada rantai bisikal Kamu Saya membubuh minyak Saya membubuh dan lain Saya membubuh minyak Supaya rantai bisikal ini tidak berkarat Supaya 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 Mengelahkan rantai bisikal Rantai bisikal daripada berkarat Bagaimanakah tindakan itu dapat mencegah karat Apakah kebaikannya jika Rantai bisikal kamu tidak berkarat Nombor satu Cikgu dah bagi jawapan Nombor dua Kamu kena cari Kamu kena cari dalam internet Cuba cari Cuba cari Cuba cari Bagaimana tindakan ini kamu masukkan Bagaimanakah tindakan Meletakkan minyak dapat mencegahkan daripada besi berkarat Bagaimanakah tindakan membubuh minyak dapat mencegahkan daripada besi berkarat Bagaimanakah tindakan membubuh minyak Kamu kena Kamu kena Kamu kena Kankan 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 Apa nak? Ini ada. Ini ada. Okey. Kebaikan. Jika rantai bisikal kamu tidak berkarat. Kamu kena fikir sendiri dan bagi jawapan kamu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu. Cikgu nak kamu, murid-murid, tolong. Okey, kalau salah pun tak apa. Kalau salah pun jawapan kamu tak apa. Kamu rekod jawapan kamu. Ini cara perkualan. Minta tolong daripada ibu bapa kamu supaya merakam. Okey, buat rakaman. Dan hantar kepada cikgu. Okey, cuba. Ini aktiviti yang mudah. Okey, aktiviti yang mudah. Aktiviti yang singkat. Kamu kena bagi tiga jawapan saja. Satu jawapan cikgu dah bagi. Kamu baik cuba sebutkan saja. Sebutkan saja secara spontan. Spontan lah. Cuma. Okey, pak. Ini dia dia. Yang dia cepat dikenal. Dia datang. Apa sm suffers. Yang dia cepat dikenal. Baiklah. Lush, dadi, dadi ya, elu emat. Aperok. Seringlah Adikap peran-an hingga Isi rekod penisar ke Anap-an. Seringlah Video. Video. Cikgu nak rakaman video. Bukan wise note. Cikgu nak kamu Buat rakaman percakapan Dengan video. Seluruh ibu bapa kamu Membantu kamu. Mengambil Video. Sebelum itu Cara pertama macam mana nak cari jawapan Kamu menggunakan Boleh menggunakan internet Untuk mencari kenapa Bagaimana Ataupun kenapa Besi tidak berkarat Sekiranya membubuh Minyak di atasnya. Kamu cari jawapan dalam Internet. Kamu cari sendiri. Ini salah satu Untuk kita belajar Perbahagianan Ya peringkat. On them up Pada kira-kira Seria. Kitalah sendiri yang pernah Setelah kamu Antar kepada cikgu Cikgu akan bagi Jawapan Daripada rakaman yang kamu Antar. Cikgu antar balik Rakaman yang Betul Pada kamu Kamu boleh Tulis dalam Faham Baiklah murid Itulah aktiviti Hari ini Kamu ada tempoh masa yang lama Duduk di rumah kan So cuba Practice Rakaman bercakap dalam bahasa Melayu Bagaimana nak Bercakap dalam bahasa Melayu Dan Buat rakaman Secara Sendiri Ataupun Minta ibu bapa kamu Membantu Ini cara Ini cara Selepas ini Ini lah cara Untuk kamu belajar Kalau kamu Susah Untuk para ibu bapa Tolong lah Tolong anak anda Untuk Belajar Baiklah murid-murid Cikgu berharap Kamu hantar secara Peribadi Untuk cikgu Nombor cikgu kamu tahu kan Dalam cikgu akan Hantar dalam grup Kamu cuba Rakam dan hantar Kepada balik Kepada cikgu Sekian Terima kasih Jaga diri anda di rumah Sekian Terima kasih